Rise and shine, hari Senin pertama setelah libur lebaran nih. Yuk, semangat biar Senin pagi mucer ya. Narasi pagi kembali hadir dengan 4 berita terkini bersama ku Anisha Azmi. Hari ini ada kabar soal penundaan Asian Games 2022, rencana WFH untuk KSN, dan pemilu Filipina yang digelar hari ini. Terakhir, bendera merah putih terancam gak bisa berkibar lagi di event olahraga dunia. Gara-gara apa? Yuk kita simak selengkapnya. Bendera Indonesia terancam gak bisa dikibarin lagi di event olahraga internasional. Lagi-lagi soal regulasi tes doping. Lah, padahal tahun lalu baru aja kena sanksi yang sama. Kayak gak ada kemajuan gini gak sih? Badan Anti-Doping Dunia atau WADA memperingatkan Indonesia untuk mengikuti aturan WADA. WADA menganggap aturan dari Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO belum sejalan dengan WADA Code 2021. Hal ini disampaikan Ketua Komite Olimpiade atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, usai dirinya mendapat surat tembusan dari WADA perihal Corrective Action Report. Raja Sabta bilang Indonesia harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum 23 Juni 2022. Kalau lewat deadline, ya alamat gak ada lagi deh bendera kita di event olahraga dunia. Dalam waktu dekat, WADA pun berencana untuk datang ke Indonesia untuk membahas tentang isu ini. Kalau aja kita kena sanksi, artinya bendera merah putih gak bakal bisa berkibar di semua event olahraga internasional. Ini termasuk saat kita jadi tuan rumah di ASEAN Paragames 2022 atau turnamen besar lainnya sampai terbebas dari hukuman. Indonesia memang mendapatkan pengawasan ketat usai IADO terbebas dari sanksi serupa beberapa bulan lalu. Sebelumnya, Indonesia pernah mendapat sanksi yang sama dari WADA pada 7 Oktober 2021. Saat itu, WADA menilai bahwa lembaga anti-doping Indonesia tidak menerapkan program pengujian tes doping yang efektif. Akibatnya, bendera Indonesia gagal berkibar di event-event olahraga meskipun berprestasi. Contohnya, bendera merah putih digantikan bendera berlogo PBSI saat Indonesia berhasil juara Thomas Cup 2020 pada 17 Oktober 2021. Lalu, ada juga timnas sepak bola Indonesia yang gak bisa kibarin bendera selama piala AFF 2020 dari babak penyisihan grup sampai final. Kemudian, pas seremoni di kejuaraan dunia angkat besi 2021, Rahmat Erwin yang dapat dua emas tapi gak ada bendera Indonesia. Baru akhirnya Indonesia terbebas dari sanksi pada 2 Februari 2022. Usai dianggap mematuhi regulasi dan hingga kini sudah boleh mengibarkan bendera lagi. Yuk, buat badan anti-doping kita, jangan sampai kena hukuman lagi. Gak mau kan kalau bendera kita gak bisa dikibarin? Kasian loh sama atlet kita yang berjuang di luar sana. Kasus COVID meledak lagi. Asian Games 2022 yang seharusnya digelar di Hangzhou, China, bakal ditundani. Rencananya, ajang multi-event itu bakal melar ke 2023. Aduh, COVID lagi, COVID lagi. Awalnya, Asian Games 2022 akan digelar pada 10 hingga 25 September 2022. Namun, event olahraga terbesar Asia ini bakal ditunda ke 2023 pada waktu spesifik yang belum dituntukan. Ran Dhir Singh, Presiden Olympic Council of Asia, menyebut bahwa penundaan ini disebabkan masalah COVID-19 di China yang memburuk. Nantinya, akan ada gugus tugas yang mempersiapkan segala keperluan terkait penundaannya. Tak cuma Asian Games, ajang multi-event untuk mahasiswa terbesar dunia, yakni World University Games, ikut ditunda. Awalnya, ajang ini akan diselenggarakan di Chengdu, China pada Juni 2022 nanti. Asian Youth Games yang bakal digelar di Shantou pada Desember 2022 pun ikut dibatalkan. Pembatalan ini membuat Asian Youth Games akan langsung diselenggarakan pada edisi berikutnya, tahun 2025 di Tashkent, Uzbekistan. Kondisi pandemi di China memang semakin parah, utamanya karena varian Omikron. Penundaan Asian Games disinyalir karena lokasi tuan rumah Hangzhou hanya berjarak 175 km atau 2 jam perjalanan dari Shanghai. Di Shanghai, ada peningkatan kasus COVID yang signifikan. Selama sepekan terakhir, aturan lockdown diterapkan dan diperketat. Bahkan, kondisi di Shanghai turut disebut sebagai penyebaran wabah terburuk di China selama 2 tahun terakhir. Sedangkan di Beijing, berbagai tempat publik ditutup karena kasus COVID-19 yang meningkat. Mereka pun mempertimbangkan untuk ikut memperlakukan lockdown di kotanya. Ikhwal penundaan Asian Games 2022, pihak Indonesia menyayanginya karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk persiapan menuju ajang terbesar se-Asia itu. Penelitiannya pasti takut kali ya, kalau dipaksain para atletnya pada kena COVID dan pandemi merebak lagi nih ke berbagai negara peserta. Tapi, kalau kamu setuju nggak sih Asian Games 2022 ini ditunda? Lebaran selesai nih, kamu udah otoy pulang mudik belum? Nah, kabarnya para ASN dan pegawai swasta diimbau untuk WFH agar bisa mengurai kemacetan. Lebaran sudah beres, artinya masyarakat mulai kembali dari kampung halaman. Jasa Marga mencatat bahwa ada 2 juta kendaraan yang meninggalkan Jabotabek setelah hamin 10 hingga hamin 1 lebaran tahun ini. Nah, tapi jasa Marga saat ini mencatat bahwa masih ada 1,2 juta kendaraan yang belum kembali ke Jabotabek nih, usai mudik per 6 Mei 2022. Menurut data jasa Marga, dalam rekapitulasi 4 hari sejak 3 sampai 6 Mei 2022, baru ada 815 ribu kendaraan yang kembali. Ini artinya, jalanan akan tetap padat selama beberapa hari ke depan karena masih banyak pemudik yang pulang. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo pun mengusulkan agar para PNS dan karyawan swasta work from home atau WFH aja. Hal ini diupayakan agar dapat mengurai kemacetan selama arus balik lebaran 2022. Dari beberapa kementerian lembaga, baik dari kementerian PAN, dari kementerian Pendidikan dan Budayaan, kemudian rekan-rekan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha juga memberikan semacam relaksasi selama kurang lebih 5 sampai 1 minggu depan, sehingga masyarakat tanpa harus mengurangi kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya apabila bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi online, work from home atau work from village, seperti itu. Selain itu, Listio juga meminta warga untuk memanfaatkan waktu libur sekolah yang diperpanjang hingga 11 Mei 2022 untuk mengatur waktu pulang mudik. Menanggapi usulan Kapolri, beberapa pihak setuju akan hal ini. Salah satunya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo. Cahyo setuju terhadap usul Kapolri. Ia langsung mengimbau seluruh instansi pemerintahan agar mengatur jadwal WFH untuk semua ASN. WFH bagi ASN pun akan dimulai per hari ini hingga Jumat 13 Mei 2022. Kebijakan WFH juga ditujukan bagi para ASN yang baru beres mudik agar mereka bisa sekaligus isolasi mandiri. Ini sebagai pencegahan kalau ada yang diduga terpapar COVID di kampung halaman. Tak cuma Cahyo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia juga ikut mengimbau para pengusaha agar melakukan anjuran WFH selama seminggu ke depan. Namun, pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Karena WFH ini sifatnya imbawan, kayaknya sih nggak semua kantor terapin. Nah, kalau kantormu, teamwork from home atau work from office nih? Atau justru malah WFH alias work from anywhere? Hari ini, negara tetangga Filipina menggelar pemilu serentak. Mulai dari kepala daerah, anggota dewan, sampai presiden. Kira-kira gimana ya kondisi pemilu di sana? Sepanas pemilu di sini nggak nih? Masa jabatan para pemimpin Filipina akan segera usai. Tahun ini, pemilu Filipina akan dilaksanakan secara besar-besaran dan serentak. 67,5 juta warga Filipina bakal memilih presiden, wakil presiden, senator, hingga para anggota dewan pada pemilu hari ini. Untuk pertarungan di posisi presiden, ada dua nama kuat. Pertama, Ferdinand Marcos Jr. atau akrab dipanggil Bongbong dan Leni Robredo. Marcos Jr. merupakan mantan gubernur Ilocos Norte. Sebelumnya, ia kalah dalam pemilihan wakil presiden 2016 dari rivalnya kini, Leni Robredo. Pada Pilpres kali ini, Bongbong menggandeng putri dari presiden Filipina kini, Rodrigo Duterte, yakni Sarah Duterte Carpio sebagai wakil presidennya. Namun, asal usul Bongbong jadi kontroversi. Ia merupakan anak dari Ferdinand Marcos Sr., ekspresiden Filipina yang diktator dan korup. Marcos Sr. diketahui memerintah selama 21 tahun pada 1965 hingga 1986 dan mendapatkan uang haram yang ditaksir bernilai sekitar 72,5 hingga 145 triliun rupiah. Gara-gara ayahnya Bongbong, Filipina terjerumus ke dalam hutang hingga kini. Tak cuma itu, pada rezim Marcos Sr. ada 70 ribu lebih kasus pelanggaran HAM. Banyak yang berspekulasi bila Marcos Jr. terpilih, ia bakal membangkitkan dinasti ayahnya yang korup dan kejam kembali. Selama kampanye, Bongbong mengusung slogan bangkit kembali. Ia juga membangun citra bahwa ayahnya seorang politikus jenius yang memajukan Filipina dengan berbagai pembangunan. Dirinya juga berkomitmen untuk menjadi contoh dalam memerangi korupsi dengan mengadili semua pihak sekalipun kerabatnya. Capres lain adalah Lenny Robredo yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden dari Rodrigo Duterte. Namun, hubungan keduanya merenggak karena Robredo mengkritik cara perang lawan narkoba oleh Duterte. Akibatnya, Duterte sampai bilang Robredo perempuan berotak kacau, sehingga popularitasnya menurun. Untuk gaya kepemimpinannya sendiri, Robredo ingin membangun Filipina yang pro-demokrasi dan melayani warga tanpa terkecuali. Memutip Pulse Asia berdasarkan survei pada akhir April 2022, Bong-Bong diprediksi bakal unggul jauh pada pemilu hari ini dengan persentase 56%, sedangkan Robredo 23%. Nah, kalau kamu jadi warga Filipina, kira-kira bakal pilih siapa nih? Bong-Bong atau Lenny Robredo? Atau menurutmu lebih panas mana nih? Bill Press di Filipina atau di sini? Itu tadi menu sarapan informasimu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram, Narasi Newsroom, dan Matanajwa. Sehat selalu dan sampai jumpa semuanya! Sub indo by broth3rmax